Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel aku di Harta Kali ini aku mau ngebahas Satu skincare yang aku dapet Aku dapet kiriman dari Style Korean Global Jadi ini salah satu platform untuk Pecinta skincare gitu Mereka ngandain event Try Me Review Me Aku kemudian ikut dan ternyata Alhamdulillah aku dapet dan aku dikirimin Satu set skincare dari satu brand Yang Kalian pasti udah tau deh brand ini Karena ini brand bagus banget dan aku udah pake Produknya dan ini Aku dapet di bulan April Jadi bulan April dan Sekarang bulan Juli jadi sekitar udah 2 bulanan Lebih aku pake produk ini Ada yang udah mau hampir hapis Jadi beneran aku bener-bener Udah kerasain produk ini Jadi kita langsung buka aja Ada ini Hemis Ini line terbarunya dari Hemis yaitu All Clean Special Set Jadi ini isinya fokus Untuk Cleansing Kemudian Eksfoliasi dan ada Creamnya juga untuk Meusturizingnya gitu Langsung kita buka aja ya Ini dia Yeay Dapet 4 Ini dia produknya Ada 4 set Ah sorry Satu set berisi 4 skincare yaitu Ada tonernya Kemudian ada Ekson Yang ini Cleansing Balm Dan yang ini ada Cream Kita akan bahas satu-satu oke Oke yang pertama ada Cleansing Balmnya Yang ini Produknya yang ini Dan kebetulan untuk Cleansing Balm Dari Hemis ini Bukan barang baru buat aku Karena aku udah pake produk ini sekitar Dari 2019 kayaknya Jadi aku udah kenal banget sama karakter produk ini Dengan teksturnya Dan aku seneng banget pas Dikambarin sama style korean Kalau aku dapet satu set Karena Cleansing Balmnya aja Aku udah suka banget gitu Jadi ditambah 3 produk baru ini Pasti aku bakalan suka gitu Aku pertama mikirnya Dan ternyata ketika dateng ya Oke gitu Lanjut bahas Cleansing Balmnya ya Jadi Cleansing Balmnya ini Ukurannya 120ml Gede juga Segini ya Segini Ini awet banget juga Karena Kalau aku suka dari Cleansing Balm itu Jadi kayaknya kita butuhnya Cuma sedikit gitu Jadi cuma kayak Satu Satu atau dua scoop Itu udah bisa rata Untuk bersihin muka Dan disini aku gak akan praktek Langsung ke muka Karena ribet Jadi aku Ini aja Akan bersihin Ini adalah lipstick Dan juga eyeliner 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 Ini Kemasannya begini Keep up Kemudian ada sepatulanya Sepatulanya besar ya Ada beberapa Cleansing Balm itu Yang sepatulanya terlalu kecil Dan Aku Agak kesusahan ngambil Tapi kalau Hemis ini Aku suka karena dia Sepatulanya gede gitu Jadi mantep ngambilnya Ada separatornya juga Karena buat naro Sepatula Dan Teksturnya Ini udah mau habis Teksturnya Aku pernah Aku pernah Pakai Cleansing Balm Ini di video pertama aku Jadi sekitar setahun yang lalu Aku pakai Untuk video Video yang Ini Video yang ini Untuk Mencobain Bersihin muka 15 menit Pakai Cleansing Balm Itu loh Yang aku pakai Hemis Ini Aku coba sedikit aja Ini Kenapa Cleansing Balm Aku suka banget Karena dia Selain Bahan utama Sia Butter Dia juga pakai Natural Oil Jadi ada beberapa Natural Oil Kayak Orange Kemudian Lavender Kemudian ada Grapefruit Dan juga Ada tea tree nya Jadi dia tuh Kasih Selain membersihkan Dia juga kasih Apa namanya Kesan lembak Tapi gak yang Gak yang Berminyak banget Gitu loh Natural Oil nya Itu ngasih aroma Ini juga Ada aroma Aroma citrus Gitu Jadi kayak bersihin mukanya Itu relax Gitu loh Ada aromanya Ini tinggal Diratakan Seperti ini aja Jadi kalau Aku beberapa kali Nyoba itu Mau make up Ataupun gak Bermake up Dia Membersihkannya Bagus Dan ini tinggal Basu pakai air aja Atau bisa Dilap pakai tisu Aku disini Adanya tisu Langsung Bersih Dan ini Awet Karena itu tadi Aku bilang Kalau Cleansing Balm Itu dia Karena ketika Dibalurkan ke kulit Itu oilnya Bisa langsung Nyebar kemana-mana Dan bisa Untuk membersihkan Segala sisa makeup Juga kotoran Terutama juga Untuk reapply sunscreen Jadi kalau sunscreen Biasanya kan tebal Gitu ya Nah kalau Udah pakai balm Itu kayak benar-benar Bersih aja Habis itu Dilanjut ke second cleanser Tapi disini Gak ada produk Second cleansernya Jadi kita bahas Produk selanjutnya aja Yaitu Adalah Tonernya Tonernya ini Bentuknya Kaca Botolnya Bening gini Bukan kaca Ini kayak Aklirik gitu Dan Teksturnya juga Kayak air banget Ini Aku baca aja Ini ada All clean Low PH Balancing Vegan toner Dengan PH 5,5 Kemudian Toner ini Ada AH Dan PHA Nya Gak ada BHA Jadi cuma AH Sama PHA AH Nya itu Menggunakan Citrit Acid Dan Kemasannya Juga dituliskan Kalau toner ini Selain untuk Membersihkan Dia juga Ngasih efek Untuk shooting Moisturizing Dan juga Hydrating Nah Aku biasanya Pake ini Setelah Cuci muka Aku pake ini Menggunakan Kapas Karena dia Ada Exfoliatornya Jadi ada AH Dan PHA Itu akan Adalah Bahan Exfoliator Aku pakenya Menggunakan Kapas Jadi setelah Penggunaan Kapas Itu Biasanya Aku Ngerasa Puas Karena Di kapas Cenderung Ada Residu Yang Keangkat Kemudian Ada Sisa-sisa Kotoran Yang Memang Tidak Bisa Hilang Dengan Cleanser Saja Jadi Dengan Balm Atau Dengan Second Cleanser Itu Tidak Membersihkan Sampai Mendalam Dengan Bantuan Ini Dengan AH Dan PHA Dia Bisa Membersihkan Pori-pori Untuk Teksturnya Dia cair Banget Asli Cuma Kayak Air Cuma Kayak Air Ada Sensasi Dingin Memang Karena Sudah Dijanjikan Ada Efek Shooting Ya Enak Sekali Tidak Ada Bau Tidak Ada Bau Apapun Dan Aku Biasa Pakai Ini Di Malam Hari Karena Setelah Double Cleansing Jadi Kalau Seharian Kita Udah Pakai Makeup Yang Berat Kemudian Re-apply Sunscreen Kemudian Sorenya Atau Malamnya Kita Pakai Double Cleansing Kemudian Dilanjut Dengan Pakai Ini Pembersihan Lebih Mendalam Lebih Tuntas Jadi Kerasa Benar-benar Lebih Bersih Nah Kemudian Untuk Produk Yang Ketiga Eh Sorry Untuk Produk Yang Ketiga Ada Essence Yaitu All Clean AH PHA Hydro Vegan Essence Ini Essence Dia Botolnya Mirip Yang Tadi Mirip Tonernya Ini Clear Dengan Bening Tapi Botolnya Pump Tutupnya Pump Dan Teksturnya Lebih Lengket Ini Karena Essence Dipakainya Memang Setelah Toner Atau Bisa Setelah Serum Yang Lain Dan Ini Bisa Dilanjut Dengan Serum Juga Teksturnya Lebih Kental Lebih Lengket Lebih Tik Lebih Padat Gitu Ada Sensasi Cooling Nya Juga Sensasi Shooting Mendinginkan Menyejukkan Nah Ini Ada Gelembung Gelembung Ini Sebenarnya Sama Aja Sama Toner Fungsinya Karena Dia Kandungannya Mirip Ada AH PHA Nya Juga Ditambah Ada Hydro Nya Jadi Dia Bisa Kayak Ngasih Hidrasi Gitu Tapi Fungsi Exfoliasinya Sama Karena Bahannya Sama Yaitu AH Dan PHA Jadi Aku Kedat Aku Kedat Pake Bebarengan Jadi Se Apa Ya Semau Aku Aja Sebenarnya Ini mild Tapi Kalau Di kulitku Kalau Aku Kebanyakan Exfoliator Gitu Kayak Besoknya Langsung Kering Gitu Jadinya Aku Nggak Pake Secara Bebarengan Meskipun Ini Ada Hydro Tapi Aku Ngerasa Lebih Aman Kalau Aku Memakainya Sendiri Nggak Barengin Ini Tapi Buat Kulit Kamu Yang Mungkin Kamu Kulitnya Normal Atau Skin Barrier Kamu Sudah Kuat Bisa Dipake Barengan Gitu Nah Selanjut Yang Produk Yang Keempat Yang Ini Krimnya Ini Favorit Aku Banget Krimnya Yang Ini All Clean Hemis Krim Jadi Dia Fungsinya Untuk Daily Moisturizing Blemis Treatment Krim Jadi Kalau Kamu Punya Beberapa Blemis Yang Noda Di Wajah Mungkin Bekas Cerawat Kemudian Noda Hitam Yang Lain Ini Bisa Membantu Untuk Memudarkan Dan Mencerahkan Karena Dia Kandungan Utamanya Itu Ada Kakadu Plum Kakadu Plum Itu Salah Satu Buah Eksotik Yang Banyak Ditemukan Di Australia Dan Setelah Diteliti Kakadu Plum Itu Mengandung Vitamin C Yang Lebih Tinggi Daripada Jeruk Jadi Ini Bisa Dibilang Krim Vitamin C Dan Yang Aku Suka Dari Krim Ini Adalah Teksturnya Teksturnya Itu Pekat Sekali Tapi Dia Mudah Mudah Untuk Diratakan Sudah Mau Meskipun Aku Pake Dari April Dia Masih Separuh Lebih Karena Teksturnya Ini Padet Dan Rich Jadi Satu Titik Ini Dia Bisa Jangkauannya Luas Jadi Cuma Butuh Empat Titik Di Wajah Itu Untuk Menjangkau Yang Lebih Luas Kemudian Finishing Yang Aku Suka Dia Lembab Lembab Banget Dia Ada Kesan Apa Namanya Kayak Apa Namanya Oil Gitu Tapi Gak Yang Berminyak Gitu Jadi Kayak Buat Kulit Kering Terutama Buat Aku Ini Enak Menget Kayak Udah Cukup Gitu Loh Moisturizing Dan Ini Awet Sekali Rasa Rasa Lembab Itu Awet Oh Ya Di Dalamnya Selain Vitamin C Ada Naya Senamite Tentunya Dia Jadi Bener Ngasih Efek Returning Nah Yang Aku Suka Kalau Dia Dipakai Malam Jadi Kalau Aku Pakai Pemakaian Untuk Malam Hari Ini Aku Pakai Agak Banyak Agak Berat Gitu Pagi Paginya Kulit Terasa Lebih Fresh Kemudian Lebih Kenyal Dan Juga Tentu Lebih Cerah Dan Rasa Rasa Ininya Loh Apa Hidrasinya Moisturizing Hidrasinya Kelembapannya Itu Terasa Di Pagi Hari Terutama Untuk Aku Yang Kulitnya Dan Juga Kasih Efek Menyehatkan Seperti Itu Jadi Ini Ada Empat Set Ini Eh Empat Set Salah Satu Set Berisi Empat Skincare Dari Hainis Ini Ini Layak Banget Dicoba Dia Ngasih Esfoliasi Yang Mild Yang Bisa Kamu Pakai Setiap Hari Atau Bisa Juga Buat Kamu Yang Masih Pemula Yang Masih Mau Nyo Bain Exfoliasi Yang Bahannya Masih Mild Gitu Gak Terlalu Keras Di Kulit Kamu Bisa Dicoba Banget Ini Tonernya Karena Dia Cuma Ada PHA Aja Aja BHA BHA Jadi Gak Terlalu Keras Apalagi Buat Kamu Yang Masih Awal Masih Pengen Nyubahin Exfoliasi Ini Cocok Banget Tonernya Karena Dia Mild Gitu Jadi Bisa Buat Untuk Pemula Gitu Dan Cleansing Balm Tentu Saja Satu set Ini Pun Aku Sudah Pake Duluan Dan Aku Sudah Suka Banget Dari 2019 Gitu Dan Krim Bagus Banget Dan Buat Kalian Yang Penasaran Apa Style Korean Global Kalian Harus Start Di Instagram Karena Di Sana Sering Banget Diadakan Event Event Untuk Review Seperti Itu Dan Aku Dapat Ini Juga Dari Event Dan Bulan Ini Pun Aku Dapat Dari Style Korean Juga Salah Satu Brand Korea Yang Cukup Terkenal Juga Aku Dapat Dua Produk Lagi Dan Aku Up Di Bulan Ini Juga Pastikan Kalian Subscribe Channel Aku Dan Follow Instagram Aku Nanti Ada Update Apa Skincare Yang Dikirim Buat Aku Dan Aku Review Bulan Ini Thank you Sudah Nonton Sehat Selalu Juga Jalankan Selalu Protokol Kesehatan Pakai Masker Cuci Tangan Dan Juga Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh